Dan halnya dengan pengalaman hijrah Aurel Hermansyah, baru-baru ini Chris Dayanti kena tegur sang suami Raul Lemos gara-gara jarang mengunggah momen kebersamaan mereka lagi. Buat people inilah sensasi kontroversi. Dirinya menyebut sang suami sendiri yang kelewat pemilih dalam urusan penampilan di foto. Beginilah alasan Chris Dayanti mengapa jarang posting bareng Raul Lemos. Memang seperti apa sosok Raul Lemos sendiri bagi Chris Dayanti? Apakah benar bahwa sang suami kurang suka membagikan momen berfoto? Enggak suka, suka-suka foto cuma harus proper gitu. Seperti apa teguran yang Raul Lemos berikan kepada Chris Dayanti saat dirinya tidak mengunggah foto kebersamaan? Apakah Raul Lemos sempat marah kepada Chris Dayanti? Enggak, upload loh, upload keluarga betul. Kan terakhirnya sama Azriel, betul. Bagaimana perasaan Chris Dayanti saat sang suami Raul Lemos mau berfoto bersama? Ya itu, itu kan, itu kan, ya bentuk cinta lah. Maksudnya kan jarang loh suami mau diajak foto berdua dan itu bentuk masih sayang. Seperti inilah momen kebersamaan foto Chris Dayanti bersama Raul Lemos yang tampil kompak menggunakan balutan batik. Chris Dayanti dan Raul Lemos menikah pada tahun 2011 silam kurang lebih sudah 13 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Saat ini selain olahraga wushu yang kerap ia lakukan, olahraga lain pun turut serta ia ikuti. Bahkan belum lama ini, Chris Dayanti semangat mengikuti sebuah kegiatan dengan aktivitas lari. Lalu, seperti apa persiapan Chris Dayanti ketika hendak melakukan aktivitas positif ini? Tadi pagi sih masih latihan, kaki masih belum nyaman, tapi kalau biasa ya, kalau itu udah biasa Rani, kalau udah kena asfal udah biasa. Beginilah tanggapan Chris Dayanti terkait sang anak Azriel Hermansyah yang sudah melamar sang kekasih Sarah Menzel. Nanti masih lama, kan Sarahnya masih sekolah dulu ya, sampai selesai. Inilah momen saat Chris Dayanti turut ikut dalam kebahagiaan sang anak Azriel Hermansyah ketika melamar Sarah Menzel. Sembuang videonya buat individual baru, saya harap mogelijk Indonesia. Amin! Hari ini aku mau willen berkonda saja. Ya! Eh! Eh, kenapa menjawab? Kenapa jawab Pak? Ya! Ya! Selamat menikmati Selanjutnya kabar gembira hadir dari pasangan Grite Agata dan Hari Fidayat Yang mengumumkan kehamilan pertamanya Simak di sensasi